Nanti akan kami upayakan semua bagaimana caranya di Maros itu tidak ada kopi lain selain kopi Maros. Kopi Bentenge Malawak ini sukses menembus pasar ekspor Tunisia. Untuk ekspor perdana ada 5 ton yang siap dikirim. Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari mengatakan, pihaknya telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU, daerah pihak KBRI Indonesia di Tunisia. Politisi Golkar itu juga mengatakan jika kopi Malawak merupakan kopi Indonesia yang berhasil menembus pasar ekspor Tunisia setelah 15 tahun. Hari ini kita capai satu tujuan besar dalam perekonomian Penda Maros yaitu ekspor kopi Bentenge Maros ke dunia internasional. Kami tadi melakukan penandatanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Maros melalui Javanero untuk mengekspor kopi Bentenge Malawak ke Tunisia. Dengan masuknya kopi Malawak ke Tunisia, Suhartina berharap semua pihak dapat memperbaiki kualitas kopi Malawak. Tadi kami melakukan platform dengan KBRI, berharap mudah-mudahan ada support besar dari KBRI Indonesia di Tunisia untuk lebih mengawal kopi Maros untuk bisa dinikmati oleh warga Tunisia. Dan Alhamdulillah tadi juga pihak KBRI Tunisia sangat merespon dengan baik karena info dari mereka terakhir kopi dari Indonesia masuk di Tunisia itu 2007. Maros, pecah telur dan mudah-mudahan kami tadi meminta paling tidak di Tunisia itu hanya ada kopi Maros di sana. Kopi dari Indonesia lain tidak boleh ada. Ada 20 ton yang akan diekspor tiap panennya. Kebutuhan ini sendiri dari pihak Javanero meminta kami menyediakan itu sekitar 20 ton per panennya 20 ton untuk memenuhi permintaan di Tunisia. Untuk ekspor perdana ini sendiri berapa? Kami sekarang ini sedang melakukan final sampel, mungkin baru sekitar 5 ton untuk final sampel, setelah itu akan ada MOU kerjasama mungkin pengirimannya setiap panen 20 ton. Tuhartina bahkan mengatakan setiap warkop di Maros wajib menyajikan kopi Malawa. Tak hanya itu, bahkan setiap organisasi perangkat daerah menyiapkan kopi Malawa di kantor masing-masing. Beberapa kali pemerintah daerah telah melakukan pelatihan meracik kopi Malawa bagi barista. Hal itu dilakukan agar pemasaran kopi Malawa ini cepat dikenal oleh masyarakat. Tuhartina dalam beberapa waktu belakangan memang memberi perhatian lebih pada komoditas tersebut. Dia bolak-balik dari Malawa. Paling tidak kami berusaha bagaimana caranya Malawa dan masyarakat Malawa itu betul-betul fokus terhadap kopinya, memperbaiki kualitasnya dan yang paling tidak juga pasar lokal juga diharapkan semua warkop di Maros itu sudah wajib menggunakan kopi Malawa untuk warkop-warkop. Di dinasnya sendiri pun bagaimana? Di dinas-dinas sendiri biasa? Apakah, insya Allah. Nanti akan kami upayakan semua bagaimana caranya di Maros itu tidak ada kopi lain selain kopi Maros. Kan biasanya itu kalau yang begini awalnya aja yang setelah itu kontinensasnya itu kuranginnya semakin terakhirnya tidak ada. Nah itu menjaga, itu bagaimana? Kami tetap melakukan perbaikan-perbaikan. Saya pun tetap melakukan cek terhadap dinas pertanian dan kupunda terhadap kekembangan kopi. Selama, mudah-mudahan insya Allah, selama bisa di-cover di sini, saya rasa tugas dan tanggung jawab yang saya berikan kepada kupunda dan pertanian untuk tetap memperhatikan kopi ini bisa tetap kontin. Tetap dikawal ya? Saya akan tetap mengawal. Persiapannya dari kami. Terima kasih telah menonton!